Oh kan borong Estehmu ciokehra? Masih? Ya kono didol goblok? Nggak, 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 nggak Saya tuh tersinggung sekali Saya tadi liat video itu Andai itu bapak saya Tak kewah langit-langit Andai yang dihina bapak saya Malam ini juga tak datangin rumahnya Halo guys, kali ini gue mau bahas Tentang seorang Gus Miftah Yang diduga mengolok-olok Penjual Esteh di suatu majelis di Magelang Halo Besti Online, kenalin gue Raka Kenapa ya akhir-akhir ini banyak banget Yang namanya Agus ya Mohon maaf nih ya, tapi ini emang fakta ya guys ya Yang mengalami problematika Kalian pasti udah pada tau lah ya Ada siapa aja guys nih Yang pertama nih Yang katanya seorang pria Istrinya waktu lagi karaoke Itu namanya Agus juga katanya Terus yang kedua ada Agus sedih banget Agus sedih banget gitu ya Yang ketiga ada Agus disabilitas Yang memperkenalkan mahasiswi Yang ternyata korbannya lebih dari satu guys Terus yang terakhir ada Agus Miftah Gimana coba nih Nah jadi banyak banget guys Yang ngetek gue di TikTok Video viral yang dimana ada Seorang Gus Miftah Yang mengumpat ya Seorang penjual Esteh Yang ada di majelisnya Sebelumnya gue jelasin dulu nih ya Siapa Gus Miftah Jadi menurut sumber yang gue baca Gus Miftah ini memiliki nama asli Miftah Maulana Habibur Rahman Yang merupakan kelahiran Lampung 5 Agustus 1981 guys Gus Miftah diketahui merupakan Keturunan ke-9 Kiai Ageng Hasan Besari Seorang pendiri pondok pesantren Tegasari di Ponorogo Gus Miftah juga merupakan pendiri pondok pesantren Ora Aji di Sleman Pondok pesantren tersebut diinisiasi oleh Gus Miftah Untuk mewadahi kaum marginal Yang ingin lebih mengenal Allah dan agamanya Gus Miftah mulai melakukan dakwah Di tempat yang gak biasa guys Seperti lokalisasi dan tempat hiburan malam Nah kalian udah pada kenal lah ya Sama Gus Miftah Dia juga yang pernah mendampingi Bapak Deddy Kurbujer Untuk mualaf guys Oh iya baru-baru ini juga Gus Miftah ini Dipilih Presiden Prabowo Subianto Sebagai utusan khusus Presiden Bidang kerukunan beragama Dan pembinaan sarana keagamaan Nah ini yang bikin gue melongo gitu ya Kok bisa Orang yang ditunjuk Presiden Untuk menjaga kerukunan Malah mengumpet seorang pedagang Atau orang yang lagi berjuang Untuk keluarganya guys Oke udah langsung aja ya Kita lihat videonya bareng-bareng Astagfirullah Bapak ini ya Kenapa begitu ya Sangat tidak patut dicontoh guys Lihat ekspresi Bapaknya Kenapa orang pada ketawa gitu Jadi ada cerita tasawuf nih Ada bakul es Karena bakul bakso ini aku jejer Seng bakul es ini kun dungo Ya Allah muka-muka Hawanya panas Soalnya lah panas Mumbi es rasanya Seger Seng bakul bakso dungo Ya Allah gusti muka-muka Udan adem Soalnya adem-adem Biasanya makan bakso Rasanya enak Kira-kira Umpama dinoniku Adem Berarti Dungo nih bakul es ini Kira-kira di hijabah Apa buatan? Tetap wahai di hijabah Dalam bentuk yang lain Esi rapayu Tapi awai sehat Mulai adalah bujoknya meteng Ini kok ya nikmat Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana Udah gitu ya guys ya Dia abis mengumpat penjual es Abis mengolok-olok Ya kan Ngata-ngatain dengan kata Manoaf goblok gitu loh Abis itu lanjut sama guys Kayak gak terjadi apa-apa Kayak gak ngerasa bersalah banget Nih Kita lihat Ekspresi Bapaknya Kayak kasihan banget gitu loh Es teh muci okeh ra? Masih Yoko no didol goblok Nih ini Bapak ini ketawanya kencang banget Siapa sih? Astagfirullahaladzian Dolan disi Gue larong payu Wiss Takdir Pasti bapaknya menahan malu ya kan Emosi Dongkol Kesel Yang sabar ya pak ya Yang sabar Semoga rezeki bapaknya lancar Semoga Laris pak Jualannya pak Oh iya buat kamu yang gak ngerti ya Ini kan tadi bahasa Jawa ya Jadi Gus Mifta ini bilang guys Estek kamu masih banyak apa enggak? Terus kata penjualnya Masih Yaudah sana jual goblok Gitu guys Pantes gak sih seorang yang katanya pendakwah Juga utusan presiden Bidang kerukunan Ngomong seperti itu guys Mengumpat dan menertawakan Orang yang lagi berjuang Demi keluarga Wah jelas nih netizen Amat sangat marah kepada beliau Nih coba kita bacain komentar disini ya Nah kan disampingnya juga ada Habib Zaidan Yang katanya cucu Nabi Muhammad Tapi malah ikut ketawa Yang mana? Inikah? Coba kita lihat Masih Oh iya beliau juga ketawa guys Nanti kita lihat videonya ya Semoga nanti entah tahun berapa Gus Mifta yang jual Estek Aminin gak nih kira-kira nih ya Aduh Adab dulu baru ilmu setuju Yang tertawa terbahak-bahak Sebelah Gus Mifta sejenis Makhluk apa itu? Aduh Banyak yang ngetawain Bapaknya terdiam Iya bener ya Gue sangat heran gitu Sama orang-orang yang ketawa Dengan yang katanya Guyon Kalian anggap ini sebagai Guyon guys Gue sih gak ya Sorry Gak lucu Oke nih guys Ini yang katanya Habib Zaidan Yang ketawa Disampingnya Gus Mifta ya Jadi Sebenernya Memang karakter dakwahnya Gus Mifta itu seperti itu Jadi Kalau saya mau menyalahkan Juga bukan kapasitas saya Eh Zaidan Eh Zaidan Alasan dakwah itu Gak masuk akal Kalau dijadikan pembelaan Untuk melontarkan Kalimat-kalimat semacam itu Dilontarkan kalimat semacam itu Kepada pedagang Coba Kepada pedagang Dikatain dengan kalimat semacam itu Masuk akal gak kira-kira? Betul Karena Gus Mifta itu mampu Memborong dagangan orang Bukan berarti juga Kalimat itu pantas Untuk dilontarkan Kepada pedagang Sudahlah Alasan guyon-guyon itu Udah gak masuk akal Kau mengatakan Oh tidak mampu menyalahkan Karena tidak ada kapasitas Tidak berkapasitas Dan lain sebagainya Tapi kau ikutan ketawa Ketawa Kau ketawa Bisa kau ketawa Astagfirullah Terkait dengan video Gus Miftah Dengan bakul es Itu di Magelang Ketepatan saya ada di samping beliau Hadir di majelisnya Saya waktu itu melihat Itu sepuntan Bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul Dengan jamaah Ya guyonan biasa Biasa katanya Gus Miftah juga sering Borong bakul-bakul Es seperti itu Ngelarisi jajanan-jajanan Punya jamaahnya Jadi itu Ya wajar-wajar saja Jadi tolong Jangan Dipotong videonya Atau sekali-kali Jangan datang di majelisnya Agar bisa melihat secara utuh Kedekatan Gus Miftah Dengan jamaahnya Jadi Sebenarnya Memang karakter Dakwahnya Gus Miftah Itu seperti itu Jadi Kalau saya mau menyalahkan Juga bukan kapasitas saya Karena Memang karakter dakwahnya Gus Miftah Dari dulu itu seperti itu Karena beliau banyak merangkul Anak-anak kalangan yang Kurang baik Dirangkul Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu Satu lagi Beliau itu kalau Memberi kalimat-kalimat Seperti itu tuh kalimat-kalimat Sepontan Jadi Bukan kalimat yang disengaja Toh kalaupun beliau seperti itu Emang makanannya Minumannya semua diborong Sama Gus Miftah Emang Gus Miftah tuh udah biasa Kayak gitu Jadi Susah Besok-besok Kalau melihat videonya Yang full Oke mas Mohon maaf nih pak ya Kan kata bapak tadi ya Gus Miftah itu Kalau ngomong suka sepontan Tidak disengaja Pak Gus Miftah ini Katanya pendakwah ya Kata-kata sepontan itu Lebih cocok dikeluarkan Sama pelawak ya pak ya Kayak komeng Sepontan Uhuy Gitu ya Ya kali Seorang pendakwah Ngomongnya Tidak dicernah dulu Apakah bagus Kata-kata goblok Keluar dari mulutnya Oke guys Ini karena videonya viral banget Banyak netizen yang tergerak hatinya Untuk membantu Bapak penjual ST tersebut guys Salah satunya Ada selebgram Kelarasinta Nih videonya Kita lihat ya Apakah benar Dagangan bapak tersebut Diborong atau tidak Tuh dengerin Tuh dengerin Bercandaannya Seperti itu Gak sadi-tih pak Gak sedih gitu Enggak sadi pak Apa-apa Gak sadi pak Apa yang bapak rasain Kalau kedenger Gak sadi pak Bapak Beri doa gak bapak dipercantai Tapi ini bukan soal Borong-memborong guys Tapi ini soal ada Kalau emang niat memborong Gak usah lah menjerik-jelekan Gak usah lah ngata-ngatain Kalau memborong yang ikhlas aja Bapak Kita doakan semoga Bapaknya Lancar rezekinya Semoga jualannya laris manis Saya tuh tersinggung sekali Tadi liat video itu Ande itu Bapak saya Ande yang dihina Bapak saya Malam ini juga tak datangin rumahnya Saya itu yang bukan siapa-siapanya Saya liat video itu nangis Diorang boleh nafkah Ibaratnya orang miskin Yang mau berjuang Kok dilecehkan kayak gitu Nau dibita itu Nah sekarang Mubak-mubalek-mubalek Mubak-mubalek 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 Seperti itu Gak tau nyantri Gak tau sekolah Gak tenangan Itu yang ngaji Modal pintar ngomong Pak ya Terus branding media Itu tim medianya Itu yang luar biasa Akhirnya dianggap Agus Dianggap Kayi haji Terus jadi utusan khusus presiden Tidak toleransi Oh dia sendiri gak punya toleransi kok Ngajar orang toleransi Itu berhimpun Ini Pak Prabowo Salah milih Mungkin Nanti potong Masih ini videonya Kirin Tag Gus Piftah Gus Nengan Di Pejang kali Guru saya Gimana pendapat kalian semua Coba komen di bawah Nah karena sudah viral Yang pasti setelah viral Ada yang namanya Klarifikasi Udah bukan hal yang tabu ya Di Indonesia ini ya Viral Klarifikasi Minta maaf Kelar deh Urusan deh Ya kan Hah Apalagi Banyak banget netizen Yang mengetek Akun Gerindra Di video tersebut guys Mungkin langsung Ditelepon dari atasan Hey Gus Mifta Kamu kenapa begitu Kamu cepat-cepat bikin Klarifikasi Mungkin aja Begitu Mari kita lihat video Klarifikasinya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Miftah Maulana Habibur Rahman Menanggapi Yang viral hari ini Yang pertama Dengan kerendahan hati Saya Minta maaf Atas kekhilafan saya Saya memang sering Bercanda dengan siapapun Maka untuk itu Atas candaan Kepada yang bersangkutan Saya akan meminta maaf Secara langsung Dan mudah-mudahan Dibukakan pintu maaf Untuk saya Kemudian yang kedua Saya juga minta maaf Kau da masyarakat Atas kegaduan ini Yang merasa terganggu Dengan candaan saya Yang dinilai oleh masyarakat Mungkin berlebihan Untuk itu Saya minta maaf Ini juga merupakan Introspeksi Bagi saya Untuk lebih berhati-hati Berbicara di depan Papik dan masyarakat Saya juga sudah ditegur Oleh Bapak Siskab Yang hari ini berada Dari PAN Untuk Lebih berhati-hati Menyampaikan pendapat Dan pidato Di depan Masyarakat Umum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Gimana pendapat kalian Kalian melihatnya sebagai Guyon gak kira-kira guys Apakah beliau justru Memperlihatkan Sifat aslinya Coba komen di bawah Nah setelah Klarifikasi Gus Miftah Langsung menyambangi Kediaman penjual Esteh nih guys Yang katanya Dia meminta maaf Secara langsung Coba kita lihat videonya Saya tidak menyangka Kalau bisa datang ke rumah Dan kalau bilang Jadi rame Pakai juga ngeri Iya Pak Youdoh Youdoh Ked scored Ngeri Kedidamente Tepat Sapat S Markus At S Infant Duh Terima Kaud formed I I Se Me vender I E I E Oke gue mau bacain salah satu komentar netizen disini ya Rangkul begitu secara psikologis Sebagian dari intimidasi Cukup hadap-hadap dengan bapak Minta maaf terlalu jumawa anda Aduh gimana ya Susah juga sih Kalau orang udah di hatinya ada rasa sombong Gimana pendapat kalian semua Nah dari tadi kan gue nanya nih ke kalian Gimana pendapat kalian Kalau menurut gue pribadi sih ya Ini gak pantas banget seorang yang katanya pendakwa Sekaligus utusan presiden bidang kerukunan beragama Mengucapkan hal yang seperti itu guys Kan dari kecil kita juga ada jadi sopan santun sama orang toh kita ya Gimana cara menghargai seseorang Dan kalau mau bercanda juga harus lihat situasi dan tempat lah pak Bagaimanapun juga bapak ini kan tokoh publik Yang harusnya menjadi contoh baik untuk banyak orang Bukannya malah seperti sekarang ini pak Oke kata-kata terakhir ya Berhenti berlindung pada kata Guyonan dan bercanda Padahal kita penghina yang mahir Setidaknya bapak tua itu cari nafkah dengan menjual ST Bukan dengan menjual agama Oh saya itu mencari rezeki buat anak istri Ada suara kayak gitu ya Bukan saya gak apa-apa tapi ya Palingkali jangan gitu lah Nganu ya kecewa gitu ya Iya pak Saya di sana belum dapat terjekimah Ada suara kayak gitu Di telinga saya Saya terima apapun Ini gak nge-teling tv ini pun bisa nge-nge-nge Nganu tak mau nge-nge Mbok nih gila orang nih Ibu eh suka Ini mertua istri lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton